akhirnya sih sebenarnya udah lumayan lama ya sekitar tahun 1985 mungkin bisa ada 100 orang kali sudah gitu Romo Hadi pun juga berpesan kenapa kok pakenya silat ya kok nggak pakai misalnya taekwondo atau yang macem-macem tuh selain boxing yaitu karena dia senang dengan budaya Indonesia untuk salah satu pengurus kebetulan yang cewe itu hanya saya kebetulan murid kebetulan yang cewe hanya saya jadi wali-wali Hai mobil udah ada 100 kayaknya Halo selamat datang kembali di ngulik ngobrolik Kali Kukatolik podcast Parokita Ngerang Nah ngulik ini adalah program persembahan dari Komsos HSPMTB Yang mana di dalamnya kita akan bertemu dengan toko-toko gereja Dan juga toko-toko lainnya untuk membahas segala sesuatu dari keimanan seorang katolik Nah sekarang kita udah sampai di episode 4 Nggak kerasa udah 4 episode Kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu lah sebutnya Salah satu bintang tamu kita ini dari salah satu kategorial yang ada di Parokita Ngerang Kalau kalian sering lihat mereka itu pakenya bajunya biru Biru ya betul Biasanya silat-silatan Bukan silat-silatan ya Salah satunya adalah silat Tanpa lama lagi langsung saja kita sambut THS-THM Halo Halo Apa kabar Siapa namanya Devi Stanley THS-THM Yes betul THS-THM tuh tunggal hati seminari THMnya apa tuh Tunggal hati Maria Tunggal hati Maria Berarti hubungannya ada hubungannya sama Marian ya Betul Betul banget Nah itu THS-THM tuh Dari kapan sih berdirinya Kalau boleh tahu nih Berdirinya sih sebenarnya udah lumayan lama ya Sekitar tahun 1985 Oh 1985 Secara umumnya ya Cuman kalau untuk daerah Ngerang Itu dia baru muncul itu di akhir tahun 1988 Oh 1988 Berarti THS-THM ini Maksudnya general gitu ya Bukan cuma ada di Paroki Tangerang doang Betul Dia di seluruh Indonesia Semua paroki itu Pokoknya yang khusus agama Katolik Dia ada Oh semua Pokoknya semua paroki atau gereja itu ada Itu adat ya Nah itu 1988 ya Kalau di Tangerang Khusus di Tangerang di paroki kita nih Akhir tahun 1988 Mereka mulai muncul Mulai ada latihan Nah uniknya Dia itu munculnya di stasi Oh di stasi Imakulata Imakulata dulu Iya Baru abis itu baru ke paroki kita nih disini Besar-besar-besar Ada di paroki langsung Itu masih inget gak tuh Atau tahu gak sejarahnya tuh berapa orang dulu tuh Awal mula itu sebenarnya Gak gede-gede tahuin ya berapa orangnya Cuman untuk angkatan pertama itu ada 20 orang 20 orang termasuk banyak Termasuk banyak Di awal-awal Karena dia gabungan nih Gabungan OMK sama guru-guru serada Oh jadi umum lah ya Terus Itu 20 orang ini kegiatannya ngapain di gereja ini Kalau kita kan biasa ngeliatnya silat nih Nah ini Ada gak yang kegiatan lain gitu loh selain silat Sebenarnya di test time ini Dibilang cukup komplit ya lumayan komplit ya Jadi tuh selain silat kan sebagai Salah satu sarananya tuh Biar anak-anak muda gak bosan Kita tuh sebenarnya ada rekreasi Tapi sebelum mulai semua kegiatannya Kita tuh mulai dari pendalaman iman Pendalaman iman Jadi kalau rekreasinya tuh macem-macem Entah itu kita bisa misalnya Hiburan kayak kita bernyanyi bersama Kayak ada yel-yel kayak gitu Terus mungkin kita sedikit main games Seperti halnya kegiatan anak OMK Kayak gitu Untuk melatih keimanannya gitu ya Parti gak? Oh enggak dong Jangan dong Kayak kalau iya juga Dikit-dikit lah ya Dikit-dikit lah tipis-tipis Berarti sekarang udah berapa tuh anggotanya? Kalau sekarang Dimana nih? Di daerah Di paruh kita ngerang Paruh kita ngerang Paruh kita ngerang kurang lebih tuh Kalau dihitung dari yang awal-awal ya Sampai sekarang ya Mungkin bisa ada 100 orang kali Termasuk yang lama ya Termasuk yang lama? Termasuk yang lama-lama Lumayan banyak kan? Komsos berapa ya? 100 orang itu termasuk yang lama? Betul Termasuk yang lama Kurang lebih lah Karena kan yang dulu-dulu Mungkin ada yang sudah pindah ke Jakarta Atau pindah ke daerah asalnya Sudah ada kesibukannya sendiri lah ya Nah yang aktifnya itu? Kira-kira? Yang aktif kurang lebih Ada sekitar 20-30 Itu banyak juga ya 29-30-an ya Karena kan memang Karena semakin lama kan Semakin beragam ya Jadi kegiatan Anggotanya macam-macam nih Entah sibuk Di perkuliahan Entah sibuk di kerjaan Jadi kadang Jarang terlihat Oke Nah itu 29-30 orang itu aktif ya? Betul Tiap kegiatan ada terus ya? Ada Terus itu Gue penasaran sih Kalau Silat tuh ya Salah satu ikoniknya itu silat ya? Itu Yang mempelopori siapa gitu loh? Yang mempelopori Kalau mungkin Kalau kita-kita Umat paroki Pernah denger Pasti Tau deh Itu dulu yang dipelopori adalah Romohadi Wijoyo Oh Romohadi Jadi beliau yang mempelopori Untuk THS-TAM Kemudian Akhirnya Berkunculan lah Di paroki-paroki Entah di Tangerang Jakarta Daerah Semarang Pokoknya di seluruh Indonesia deh Oh Jadi yang mempelopori Romohadi dulu ya? Baru diadopsi sama THS-TAM yang lain gitu ya? Jadi awal mula Beliau lah yang memperkenalkan Oke Terus Jadi salah satu Kegiatan utama? Atau? Karena beliau Identik sebagai Pendiri ya Jadi Memang Jadi beliau ini Ikonnya lah sebenarnya Ikonnya Jadi Kita-kita nih Yang sudah menjadi anggota Ya memang Oh ya ini dulu Romohadi Ini adalah Peninggalan Romohadi Jadi masih Dilestarikan Sampai sekarang Terus sudah gitu Romohadi pun juga berpesan Kenapa Kok pakenya silat ya? Kok gak pake Misalnya taekwondo Atau Yang macem-macem tuh Selain boxing Nah Itu karena Dia senang Dengan budaya Indonesia Oh Iya bener-bener silat ya Indonesia banget Jakarta tuh Makanya Kenapa Beliau pakenya Silat aja deh Karena lebih cocok Untuk anak-anak muda Apalagi Khusus Indonesia juga Sehat juga ya Sehat Sehat dong Makanya Anak-anak THS tuh Badannya Keru semua Nah itu Sempet Kan kakak ini cewek nih Silat kan Ya stigmanya ya Identik sama cowok banget Dengan adanya kegiatan silat ini Justru makin Meningkatkan minatnya kakak nih Buat di THS Atau Awal-awal sempet mikir Nah kegiatannya silat Kayak Gak gede Awal mula ya Kalau pribadi Dulu kan Oh ya joinnya tahun berapa tuh Joinnya itu sekitar tahun 2012 2012 Itu bener-bener baru lulus sekolah kayaknya 11 tahun ya Nah itu kenapa pengen ikut Sebenernya penasaran doang sih Penasaran ini apa sih Gitu kan Ada Ada pencak silatnya Jarang-jarang kegiatan di gereja kok ada pencak silat Terus mikir Oh mungkin salah satu bela diri nih Mungkin bisa kali ya buat cewek Oh self-defense gitu ya Mungkin bisa kali ya buat cewek Apalagi nanti Rencana misalnya kuliah malam gitu kan Jaga-jaga ah Cobain dateng Dan ternyata Oh lumayan oke sih Gak identik dengan yang cowok banget nih Oh gitu cewek juga bisa Bener-bener dirangkul gitu Iya betul Jadi gitu deh Akhirnya ikut terus Tapi banyak teman-teman perempuan juga DTS ya Perempuan lumayan banyak sebenarnya Cuman kadang kan sudah terlihat Pencak silat cowok banget nih gitu Jadi kadang cewek yang mau ikut pun jadi minder duluan ya Sebelum melihat atau sebelum dateng gitu Padahal ya terbuka sekali gitu loh ya Betul Enggak di beda-bedain Enggak di beda-bedain Enggak di saring-saring gitu ya Buat kalian tuh Ini gak usah minder nih Buktinya 11 tahun Jari aja 10 Lewat ya? Iya 11 nih Garing banget Tau dong Baik ya Magang jadi hostnya Magang Karena mengarak patung Bunda Maria tuh ya Itu memang sudah tugasnya dari THS THM ini Atau memang di appoint gitu loh ditunjuk Sebenarnya di Karena kan kita memang berlatihannya pun di parokis ini ya Jadi kan saling membantu Nah kebetulan waktu itu dari tim Legio Maria Tidak meminta bantuan Karena kan tim Legio Maria Ibu-ibu ataupun anak muda yang mungkin kayaknya gak kuat nih Oh gak kuat ya Untuk angkatan dunia Maka minta bantuan lah ke kami gitu Yaudah Mumpung memang bisa Dan mereka pun pada mau Ayo mau Yaudah akhirnya kita bantu Jadi dari silat Sehat Lumayan sih berat katanya Berat banget ya Tapi pernah ikut ngangkat gak sih? Kan diutamakan yang cowok Oh yang cowok dulu Cewek hanya yang di samping biasanya Memang untuk masuk tidak di Beda-bedakan ya Cuma untuk ngangkat ya gak apa-apa cowok aja deh Kasian bro Cewek bro ngangkat segera gitu Nah Silat Pembinaan iman Pendalaman iman lah ya Pendalaman iman Terus tiap bulan Maria Perarakan Perarakan Ada gak nih rencana Untuk bikin kegiatan yang Wah yang besar gitu ke depannya atau? Kemungkinan yang bakal bisa kita jalanin ini Ada sih Satu-satu kegiatan yang Tertunda lah istilahnya Itu Women's Self Defense Oh Women's Self Defense Menarik tuh Jadi pas Waktu covid kan Kita Semua Tak ada kegiatan Nah itu tertunda tuh Jauh banget Tertunda banget Nah terus mungkin Karena kita melihat Kayaknya udah mulai bisa nih Maksudnya buka Atau secara umum lagi Kegiatannya kan Yuk kita buka Women's Self Defense Jadi kegiatannya ini sebenarnya Sudah pernah kita jalanin Tapi bukan di paroki sini Dan kita mau coba Yuk kita buka di paroki kita sendiri Oh Oh jadi buat umum gitu ya Bukan buat umat paroki aja gitu ya Bisa Tapi kita khususin buat paroki dulu Karena kan kita berdomisi Jadi paroki sini Iya Oh Women's Self Defense Menarik Menarik Jadi untuk wanita-wanita Dari Jadi sebenarnya dibagi-bagi kriteria ya Jadi misalnya Untuk yang Anak-anak dan remaja Kategori umur gitu ya Terus nanti untuk dewasa Terus nanti untuk Misalnya wanita pekerja Nah itu Sebenarnya ada Tips-tips Di Women's Self Defense ini Yang berguna buat mereka Gitu Nah buat kalian Para perempuan Udah gak usah pikir panjang Oh itu Rencana kapan tuh Rencana kita akan realisasikan Di tahun 2024 Tahun depan Tahun depan Tahun depan Ditungguin Tunggu-tunggu Tunggu tanggal mainnya Tunggu tanggal mainnya Gimana gimana Malu ya gue cantengin Hancur semuanya Berarti Banyak juga ya Gue kira tuh Awalnya tuh cuman ya Itu cuman Perarakan patung Maria Itu sama silat itu Karena yang benar-benar Kelihatan tuh kan Nah kalau Untuk secara Kan kita ini paroki Tb nih Tangerang Tapi secara cakupan Sebenarnya kita masih Satu wilayah Tangerang Jadi misalnya paroki Oh dikenap Nah itu Berpusatnya masih disini Di paroki kita Nah itu acaranya Selain itu Yang pernah kita lakukan Adalah ada Camping bersama Itu naik ke gunung Beneran Terus Gunung mana tuh Yang udah pernah Pernah itu ke gede Gunung gede Ya itu semuanya Onak-anak OMK Kita ajak Dan itu di Naungan TSTM Terus Abis itu kita ada Pernah ada siara 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 entah itu Ke taman makam Atau ke tempat-tempat Yang bersejarah Terus ada Lintas agama Kita pun ikut Oh gitu Jadi sebenarnya Banyak banget Di daerah Di wilayah Tangerang ini Sudah kenal Yang pernah kita lakuin Ini banyak banget Berarti kegiatannya ya Dan pasti positif Betul Terus Kita Ngomongin THS nih Pastikan ada harapannya Panjang nih Panjang nih jalannya Apalagi kan Kalau dilihat-lihat Anggotanya aja 29-30 yang aktif Kalau digabungin Sama yang Non aktif ya Yang non aktif 100 Itu kan animonya Besar sekali ya Itu harapannya tuh Dari THS-THM ini Untuk ke depannya Itu ada Harapannya sih sebenarnya Tetap makin solid Tetap makin solid Walaupun misalnya Dengan kesibukan masing-masing Sedihnya Sedikit luangin Waktu lah Untuk Dimana kita Dulu pernah berkumpul Bersama Pernah berkumpul Bersama Tetap solid Terus Kalau bisa Sewaktu-waktu Sempatkan waktu Untuk datang Untuk pesatihan Ya gitu kan Jadi Menambah minat Teman-teman yang baru Kadang melihat Wah ada kakak ini Kakak ini Kakak itu Sebenarnya membantu Jadi teman-teman Yang udah lama pun Sebenarnya Ayo datang aja Maksudnya ikut Yuk nyaksiin Adek-adek kita Atau teman-teman kita Yang baru mau join Kayak gitu kan Itu pasti Nambah Apa yang namanya ya Nambah semangat lah Kayak gitu kan Jadi intinya Silaturahminya Nggak terputus ya Iya bener Pinjem dulu Nggak dibalik Maksudnya Nggak dibalik Nggak ada 100 kayaknya Iya THS-THM Udah nih Kak Devi ini sebagai apa Di THS Salah satu pengurusnya Salah satu pengurusnya Iya Ini kayaknya Jawaban merendah Ketuanya berarti Khusus di ULK Parokit Hswentebe Khusus di Parokit Anggeran Kak Devi ini ketuanya Nah Sebagai menjadi Seorang ketua nih Ada Tantangannya nggak sih Ya kita Semua yang udah melayani Di gereja Udah tau lah ya Pastinya Tantangan-tantangan Melayani di gereja tuh Suka-dukanya Cuman Dari segi THS-THMnya sendiri nih Mayoritasnya Laki-laki kan Apakah ada tantangannya tuh Tantangan Ada sih Sebagai pengurus disini Ya salah satunya Untuk salah satu pengurus Kebetulan Yang cewek tuh hanya saya Kebetulan Kebetulan yang cewek hanya saya Oh jadi di semua Kepengurusan Cewek ada sendiri Iya Jadi Itu bukan jadi Poin minus sih Jadi poin plus Malah Iya Karena Dibantu banget nih Sama temen-temen Cowoknya yang lain kan Jadi Sebagai pengurus Jadi kita dibantu Nah tantangannya Itu Kalau di Khusus di paroki sini Sebenernya Animonya ya Mungkin kan Setiap paroki Beda-beda ya Animonya di Karena dulu Sempet terputus Covid Mungkin OMK pun jadi gak kenal Gak pernah keluar Jadi gak terlihat Kita pun sedikit kesulitan ya Sebagai pengurus pun Untuk memperkenalkan Sedikit kesulitan Karena kan Sekarang Untuk memperkenalkan Mulai canggih nih Ada medsos Harus konten Podcast Podcast Terus udah gitu Promosinya kan Ini gak bisa Cuman hanya Segedar kata-kata ya Kadang butuh Cuplikan video Yang kita punya Nah Itulah yang Kita usahakan Biar Anak-anak murid Bisa melihat nih Minimal melihat Di Misalnya di Resu IGK Atau di Sebagai macam konten Kita usahain Biar teman-teman muda Bisa lihat nih Jadi gak cuman Segedar kalimat THS THM Apa itu? THS, THM Silat Iya Apa itu? Kan susah banget Iya Jadi lebih tahu dalemnya ya Iya Jadi Tantangannya itu ya Untuk mikirin gimana nih Promosiin si THS, THM nih Supaya animonya Makin tinggi lagi Itu juga jadi Salah satu Ya Percaya atau tidak Jadi salah satu tantangan Buat kita juga Sebenernya Oh gitu ya? Di Komsos Iya Kita Kita keliling-keliling Gereja Mondar-mandir Sana-sini Cuman Ya yang tahu Komsos Apa? Gak banyak sih Iya Bener-bener Kalau THS taunya Orang taunya cuman silat Segala macam Kita taunya orang foto doang Iya Jadi memang Itu tantangan yang harus kita hadapi ya Di zaman sekarang ya Di zaman sekarang ya Canggihan teknologi Pesat sekali Terus Bagi waktunya nih Jadi tantangan gak tuh Buat bagi waktu Sekarang Sorry Kerja Sekarang kerja Kerja Nah itu Bagi waktunya Bagi waktunya Karena kita tahu Kegiatan gereja kan Paling Keseringan di weekend Setiap minggu Maka Kita harus sediain Terutama di pengurus ya Sediain waktu Di weekend nih Harus sediain waktu ya Iya Udah komit 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 di awal Komit di awal Tinggal di akhir Jangan dong Pengalaman ya Jangan dong Berarti tiap minggu tuh ketemuan tuh Jadi tiap minggu memang Kita harus ketemu Maksudnya kita kan Karena memang jadwal latihan Kita Kita setting di Setiap hari minggu Setiap hari minggu Karena kan Masa kita sebagai Apa Umat katolik Gak ke gereja Iya Untung tiap minggu ke gereja Ke gereja Ngapain Jadi tiap minggu tuh Kegiatannya jember apet Tiap minggu itu Kegiatannya Kita rutin jam 1 siang Jam 1 siang Sampai jam 3 Enggak Terkecuali Agak sedikit mundur Misalnya jam 1.30 Atau jam 2 Menyesuaikan tempat di paroki Oh Berarti kalau Misalnya lagi latihan Ada orang Cukup Cukup Datang gitu Kak mau ikutan Gak apa-apa tuh Gak apa-apa Boleh Wakam tuh Walaupun belum ada bajunya tuh Iya Yang penting pas dateng Itu Pakaiannya Pakaian kayak Kaos yang Pakaian olahraga lah Oh yang nyaman lah ya Karena kan banyak gerak ya Iya Gak mungkin pakai blazer ya Jangan dong Jangan pakai blazer Pokoknya kalau dateng THS THM latihan ya Terus Berarti Untuk masalah waktu sih Gak begitu ini ya Gak begitu mengganggu Karena weekend ya Udah commit juga ya Jadi weekday bisa buat Urusan lain gitu lah ya Kita mohon maaf Berarti ini weekday Tapi siapa yang Salah yang temen kita Yang gak dateng hari ini Nah Pribadi nih Dari kakak pribadi Dibuat THS THM nih Apa nih Untuk temen-temennya Misalnya temen-temen Nonton deh nih Gitu Ada gak hal yang Yang susah nih Disampaikan Ke temen-temen ketika Ketemu langsung nih Yang susah dikatakan Iya Yang susah nih Disampaikan Sebenernya gak susah Sama sih Mau marah juga gak apa-apa Nagi utang gak apa-apa Oh jangan Ngomong disini Jangan Yang penting Ini aja Pesen untuk THS THM itu Temen-temen jangan Patah semangat Untuk dateng latihan Terus jangan pernah Ragu Kalau misalnya Aku mau coba Lihat dong Dateng aja Karena kita Benar-benar welcome Mau cewek Mau cowok Kita tuh Semua Saudara Jadi kakak adik Kita terima Gitu Jadi jangan ragu Untuk dateng Kita selalu ada Mau Bertanya-tanya pun Kita pasti jawab Jadi jangan ragu Untuk daftar Di THS Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria Temen saya Kebetulan ada yang mau ikut Siapa ya Siapa ya Dia katanya Lagi mau ngurusin badan Bisa kan silat Ngurusin badan Bagus kan Ada kok buktinya Yang udah kurus Serius Ada Nanti kita kasih insert Ada loh Ada Jadi biar temen saya Agak Sehat ya Agak sehat Enggak Agak kurus Agak sehat Yang penting kan Halimatnya dihalusin Iya yang penting sehat Oke jadi Cukup berat ya harapannya Cukup berat Karena ya Mau sama-sama maju Mau sama-sama berkembang juga ya Betul Bareng-bareng lah ya Kita doakan Semoga harapan Dan doa-doanya tercapai Ingin Oke Jadi kita sudah Sampai di Ujung podcast ini Terima kasih banyak Kak Devi Sudah memampir Main-main ke ruangan Komsos Sama-sama Kita udah ngobrolin THS-THM Siapa tau nanti kita bisa tuker pemain Boleh ya tuh Boleh ya Yang banyak kan THS masuk sini Soalnya Gantian juga itu masuk saya Iya Cuman Bagi kita jangan banyak-banyak yang masuk sini Udah dikit orangnya Oke Segitu dulu Ngulik episode 4 Edisi THS-THM Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria Semoga Semoga kita semua yang menonton podcast ini Diberikan banyak pencerahan Dan juga Kita makin tau nih Bahwasannya THS-THM itu Gak cuman silat Gak cuman Mengarak Patung Bunda Maria Tapi banyak kegiatan lainnya Pendalaman iman Dan bahkan mau ada Women's self-defense ya Di tahun 2024 Tungguin Oke Jadi segitu dulu Ngulik episode 4 Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa subscribe Dan juga like Youtube Parukeh Tangerang Saya Stanley Sebagai host undur diri Terima kasih Dan Sampai jumpa Daaah Tangan dong Sampai jumpa